assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel saya channel nrhd155 nah udah lama banget saya enggak bikin video lagi ya teman-teman pada video kali ini saya mau mengganti oli teman-teman karena udah saatnya ganti oli eh ganti oli motor saya nah kali ini saya mau pakaiin oli fastron teman-teman bisa dibilang oli ini oli sesat karena ini kan aslinya diberuntukkan untuk mobil ya teman-teman tapi karena bisa pakai kopling basah kayak metik jadi bisa digunakan teman-teman saya juga enggak merekomendasikan tapi kalau kata orang itu oli ini dipakai buat metik enak teman-teman makanya saya penasaran terus saya beli buat dipakaiin di motor saya nah buat tambahan teman-teman untuk cara mengecek Apakah oli fastron ini asli atau tidak itu terdapat di sini teman-teman saya lihat teman-teman nah disini ada kode produksinya jadi ditutup ini apa pada bagian ke botolnya itu sama teman-teman di sini sama nah tip yang kedua tips yang kedua yaitu di sini teman-teman kan ada kode QR nya land scan aja nanti akan masuk ke kayak website kayak gitu teman-teman kalau muncul berarti bisa dipastikan ori ya teman-teman asli terus yang ketiga itu di stiker sini biasanya ada capertamina teman-teman Oke langsung saya buka aja apakah ini asli atau tidak saya beli ini online teman-teman di shopee harganya itu Rp71.000 teman-teman kalau nggak salah tuh Rp2.000 teman-teman ada susah nah oke teman-teman bisa dilihat ini ada capertamina ya teman-teman warnanya biru seperti ini tapi karena ini susah saya itu pokoknya disini ada ada capertaminanya teman-teman menandakan kalau ini oli asli buat membuka atau mengganti oli seperti biasa ya teman-teman fungsi 12 sama tang untuk membuka tutup olinya dan ini apa? buat pembuangan oli yang kotornya oke teman-teman kita copot dulu bagian bawah sini teman-teman oke nanti oke nah lumayan kotor ya teman-teman terus kita tunggu sampai tidak ada oli yang tersisa ya teman-teman saya akan skip terlebih dahulu oke teman-teman setelah sekiranya udah gak temetes lagi kita tutup oli bawahnya teman-teman jangan lupa ditutup ya teman-teman ini udah saya masukin oli nya teman-teman lalu kita tutup selesai 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 nah disitu ini setting di setting atau resetnya oli seperti ini teman-teman nah pada bagian sini airrock nah disini terdapat tombol teman-teman teman-teman buat mengatur ini speedometernya 8C sekali nah ini ganti trip ya teman-teman ganti lagi lagi baterai nah ini oli teman-teman nah untuk meresetnya kita tekan lama teman-teman sampai ini nanti yang ini 1188 kedip teman-teman kita tekan oke udah kedip-kedip teman-teman nah untuk cara ngeresetnya itu kita tekan lagi lama teman-teman tekan yang lama tekan reset oke ini udah terreset atau udah kembalikan lo lagi teman-teman kita kembalikan lagi ke auto oke seperti ini oke terima kasih teman-teman setelah sudah menonton video saya jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 selamat menikmati